Seperti inilah kesibukan Ismuja perajin kecap tradisional yang ada di desa Jatinom, Kejamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dengan dibantu tiga perempuan tetangganya, lelaki berumur 67 tahun ini, meneruskan usaha keluarganya yang telah dirintis sejak tahun 1965. Ismuja yang merupakan pensiunan ASN mengaku pada hari biasa hanya memproduksi kecap seminggu sekali. Dengan bahan dua kuintal gula Jawa, delapan kilogram kedela hitam, serta aneka bumbu rempah, bisa dihasilkan sekitar 100 liter kecap siap jual. Namun kini, menjelang Idul Adha, permintaan pasar naik hingga 100 persen, sehingga ia memproduksi kecap seminggu menjadi dua kali. Meski tanpa merek, namun konsumen kecap legendaris ini sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Kecap ini banyak peminatnya karena rasanya yang nikmat dan tanpa apaan pengawet. Sudah sejak tahun berapa, Pak? Tahun berapa ya, Mbak? 65 sekitar itu. Penjualannya sampai mana saja, Pak? Seluruh Indonesia, Mbak, yang sudah beli itu sampai Kalimantan, terus Sumatera, Bali, dan lain sebagainya. Istimewanya apa, Pak, kecap di sini? Istimewanya katanya pembeli rasanya lain dengan kecap yang lain. Tidak ada pengawet, Pak? Tidak ada pengawet. Pembuatannya pakai secara tradisional. Untuk memproduksi kecap ini membutuhkan waktu cukup lama. Untuk proses memasak saja, membutuhkan waktu sekitar 7 jam dan selanjutnya butuh diendapkan dahulu dalam sehari semalam. Setelah itu baru bisa dimasukkan dalam kemasan botol ataupun jerigen. Hasil produksi kecapnya dijual dengan aneka ukuran, mulai kemasan botol kecil hingga jerigen ukuran 5 liter dengan harga mulai Rp16.000 hingga Rp215.000. Kelaten, Jawa Tengah.